Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya Arifah Fibri Andriani dalam Intermediate Itu Mudah masih pada bab aset tetap kali ini kita akan membahas bagian dari depresiasi atau penyusutan yaitu lebih fokus kepada persoalan-persoalan yang muncul ketika penerapan metode depresiasi kemarin kita sudah bahas ada beberapa metode tetapi bagaimana metode ini diterapkan ketika ada persoalan bahwa aset ini tidak diperoleh pada awal periode tapi di tengah-tengah periode atau yang kita sebut sebagai partial period langsung saja kita masuk ke dalam contoh bisa dilihat dari slide disini terlihat bahwa PT. Koala membeli mesin pada tanggal 1 Agustus 2019 dengan harga perolehan Rp150.000 mesin diestimasikan mempunyai nilai sisa Rp24.000 estimasi umur ekonomisnya adalah 5 tahun dan kalau dilihat dari jam pemakaian estimasi jam pemakaian mesin ini adalah Rp21.000.000 pada akhir periode atau disini perusahaan menggunakan akhir periode akuntansinya adalah tanggal 31 Desember nah bagaimana perlakuan atas kejadian ini apabila dihitung menggunakan empat metode yang sudah kita kenal yaitu metode garis lurus yang kedua adalah metode aktivitas yang ketiga adalah metode jumlah angka tahun dan yang keempat adalah metode double declining balance atau metode saldo menurun berganda nah jadi kita hanya membatasi empat metode itu saja dari yang sudah kita kenal di sebelumnya adalah kita memaparkannya adalah 5 karena untuk metode aktivitas itu sudah terwakili di metode entah metode unit produksi atau metode jam kerja mesin cara menghitungnya adalah sama oke yang pertama kita akan kasih contoh dulu penerapannya di metode aktivitas kita contohnya disini karena kita tadi adalah menggunakannya adalah jam kerja mesin maka disini contohnya mesin ini diestimasikan bisa dipakai dalam 20.000 jam nah dalam metode aktivitas masih tetap sama kita akan menghitung terlebih dahulu tarif penyusutan per jam yaitu kita berhitung dari 150.000 kosnya dikurangi nilai sisa yaitu sebesar 24.000 dan dibagi dengan total estimasi jam yaitu akan menghasilkan nilai sebesar 6 dolar per jam jadi disini kalau seandainya estimasinya di tahun 2019 perusahaan hanya menggunakan mesinnya 800 800 jam sehingga beban penyusutan untuk tahun 2019 jadi tinggal 800 jam dikalikan dengan tarif penyusutan per jam yang tadi adalah sebesar 6 maka akan menghasilkan nilai atau beban depresiasi per tahunnya adalah 4.800 untuk tahun 2019 jadi secara umum partial period di metode aktivitas ini tidak terlalu dipengaruhi oleh kapan mesin itu diperoleh karena lebih dipengaruhi oleh aktual jam kerjaan mesin yang digunakan disini tahun 2019 dipakai 800 sehingga tadi menghasilkan depresiasi expandnya adalah 4.800 nah kalau kita menggunakan metode garis lurus masih dengan contoh yang sama maka disini kita akan mencari dulu tadi depreciable base nya adalah 126.000 dari mana dari 150.000 dikurangi 24.000 126.000 dibagi umur ekonomis yaitu 5 tahun ketemu annual expandnya atau beban depresiasi per tahunnya adalah sebesar 25.200 nah karena dia baru diperoleh tanggal 1 Agustus 2019 bisa dilihat disini nilai yang akan diakui di periode ini beban depresiasinya adalah 25.200 tadi harus dikalikan 5 per 12 dan dimana 5 5 adalah dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember yaitu 5 bulan ya sehingga menghasilkan expense sebesar 10.500 dan seterusnya nah sehingga ini akan kita catat selalu kita catat sebagai depresiasi expense pada accumulated depreciation kemudian untuk di metode jumlah angka tahun sama kita akan menghitung dulu jumlah angka tahun kita sudah pelajari di slide sebelumnya atau di video sebelumnya disitu menghitungnya adalah N dikalikan N plus 1 dibagi 2 disini umurnya adalah 5 tadi kita ketemu nilainya adalah sebesar 15 ya sehingga disini bisa dilihat di slide-nya ya langsung disitu debresial base-nya tetap sama 126.000 dikalikan 5 per 15 kita tahu 5 per 15 dari mana kemudian ketemu ini adalah annual expense-nya tapi tahun ini karena dia baru diperoleh 1 Agustus sehingga kita kalikan lagi partial year-nya yaitu 5 per 12 sehingga akan menghasilkan nilai 17500 untuk selanjutnya tahun berikutnya berarti kita pakainya bukan 5 per 15 lagi tarifnya tapi 4,58 nah 4,58 itu dari mana dari sisa umur ekonomis di awal periode 2020 jadi karena kita estimasinya tadi adalah dipakainya 5 tahun setelah dipakai 5 bulan maka masih ada sisa pemakaian 4 tahun 4 tahun 7 bulan lagi 4 tahun 7 bulan lagi itu kalau didesimalkan akan menjadi 4,58 4,58 per 15 kali depreciable base akan menghasilkan nilai sekian ini disebut sebagai salah satu metode beban yang dipercepat karena dari awal tahun ke tahun-tahun berikutnya depresiasinya makin lama makin kecil total depresiasi atau total akumulasi depresiasi akan tetap yaitu sebesar depreciable base yang terakhir adalah untuk declining balance method di declining balance method seperti kita tahu kita sudah dapat nilai sebesar tarif penyusutannya yaitu tarif penyusutan 100% dibagi umur ekonomis 5 ketemunya adalah 20% karena ini double berarti 20% dikalikan 2 maka kita ketemu 40% di awal periode book value disini pengalinya sekali lagi pengali untuk double declining itu bukan depreciable base tapi kita menggunakan book value awal periode awal periode tahun pertama maka book value nya akan sama dengan cost of asset yaitu 150 ribu tadi ya 150 ribu dikalikan tarif per tahun 40% menghasilkan beban depreciasi per tahun adalah 60 ribu kalikan partial years nya adalah tadi 5 per 12 menghasilkan expense besar 25 ribu nah karena sudah didepresasikan 25 ribu tahun kedua maka tahun kedua book value nya atau depreciable base yang dipakai disini adalah bukan lagi 150 ribu tapi 150 ribu dikurangi 25 sehingga disitu akan nampak 125 ribu tetap kali yang 40% tahun kedua full 12 bulan sehingga tidak perlu dikalikan partial year nya maka akan menghasilkan nilai 50 ribu nah contoh untuk penghitungan berikutnya akan sama ya ini kalau bisa dilihat disini beban depresiasi dari tahun ke tahun akan mengalami penurunan makanya sering sekali disebut sebagai saldo menurun mau menggunakan metode apapun sekali lagi jumlah akumulasi depresiasinya akan sama dengan depreciable base yaitu cost minus nilai sisa yaitu sebesar 126 ribu baik terima kasih untuk periode kali ini kita cukupkan sekian semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih